Intro Selamat pagi saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Apa kabar? Kami berharap semua dalam keadaan sehat. Mari kita mulai kebaktian pada pagi hari ini. Kita dengan bersaap teduh. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Yesus zi wo si. 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 selamat menikmati beriku hidup beriku damai sukan cita ibadai hidup dia mengerti dia peduli hapus air mataku beri hidup sejati takanku jadi tepah badai kasih tu tu jaga selamanya dia dasar imanku petolonganku tegukan jiwaku yesus sungguh baik mari kita berdoa Tuhan Yesus engkau sungguh baik engkau adalah dasar imanku engkau yang selalu memimpin daku engkau yang selalu menjaga kehidupan kami ya Tuhan terima kasih pada pagi hari ini kami boleh berjumpa dengan engkau melalui ibadah pagi hari ini ya Tuhan bukalah hati dan pikiran kami biarlah kami boleh memuji engkau dan boleh mendengarkan firmanmu terima kasih Tuhan Yesus hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin mari kita memuji Tuhan kembali dengan pujian cui zi sing tebang yu Tuhan Yesus terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Dan dalam tak dapat dijama namun nyata Sebab ada kau dan aku memberi dengan hati Hidup yang menyatakan kasihnya Kasih Yesus mendorong membuka jiwaku Garku jadi saluran berkah Kasih Yesus kobarkan api di hatiku Mari kita nyatakan kasihnya Shalom Oma Opa KUI yang dikasih Tuhan Sungguh bersyukur kepada hari ini Kita bisa kembali mengikuti persekutuan KUI Meskipun secara online Oma Opa yang dikasih Tuhan Mari kita mau merenungkan satu bagian firman Tuhan Dari Masmur pasal 23 ayat yang keempat saja Mari kita mau sama-sama merenungkan satu tema Yaitu tenang bersama Tuhan Tenang bersama Tuhan Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Saya ajak setiap kita untuk kita sama-sama berdoa Terlebih dahulu mari kita berdoa Bapak kami di dalam kerajaan surga Terima kasih untuk kebaikanmu Terima kasih untuk topanganmu bagi kami Sehingga kami ada sebagaimana kami ada sekarang Ya Tuhan terima kasih untuk kasih setiamu Yang begitu melimpa tercura di dalam hidup kami Yang terus memberikan kepada kami kesempatan untuk kami hidup bagi Tuhan Terima kasih Tuhan Dan sebentar kami mau sama-sama membaca Merenungkan, merefleksikan firman Tuhan Kami hanya mohon kiranya Allah Ruh Kudus Yang akan tolong, yang akan tuntun berkati setiap kami Supaya kami bisa sungguh-sungguh memahami Supaya kami bisa sungguh-sungguh mengerti Supaya kami bisa menyelami Isi hati Tuhan di dalam hidup kami Pimpin waktu ke depan Berkati kami, berkati koneksi internet yang kami gunakan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa, ucapkan syukur Amin Mari Bapak Ibu Soal sekalian Kita mau sama-sama membaca Masmur 23 ayat yang keempat Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman Aku tidak takut bahaya Sebab engkau besertaku Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku Mari kita sama-sama kembali membaca ayat ini Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman Aku tidak takut bahaya Sebab engkau besertaku Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku Om Opa KUI sekalian Pasti setiap kita tidak asing dengan yang namanya asuransi Rasanya hari ini Asuransi menjadi satu kebutuhan buat setiap kita Betul? At least kalau kita gak punya asuransi Kita punya BPJS Begitakan ya Kita memerlukan BPJS Kalau misalkan kita berobat Itu yang akan banyak menolong kita Begitu Menarik sekali Bapak Ibu Soskian Kalau kita pikirkan ya Sesungguhnya Asuransi-asuransi itu bukan hanya Berusaha melindungi kita ya Tetapi Apa yang mereka tawarkan Kalau kita sakit Kalau kita kecelakaan Ada jaminannya Seakan-Akan para asuransi ini tahu Mengenai kesulitan Mengenai kesulitan Mengenai problem Kita yang ingin kecelakaan Maupun tidak ada satu pun yang kita ingin meninggal Dalam waktu cepat Biasanya kita selalu berkata bahwa Yang penting sehat Umur panjang Makanya kan Kalau misalkan Lagi doa ya Apa yang mau di doain Supaya sehat Gitu kan ya Supaya umurnya panjang Lebih kurang kayak gitu Tetapi Bapak Ibu Soskian Menarik sekali Di dalam Ayat yang keempat Masmur 23 Di dalam bagian ini Daud menulis Sekalipun aku berjalan Dalam lembah kekelaman Mari kita sama-sama Pahami Lembah kekelaman Dalam bagian ini Lembah kekelaman dapat ditafsirkan Yang pertama Sebagai kegagalan hidup Bapak Ibu Soskian Kenapa? Karena ini dikontraskan Dengan Bagian padang yang berumput hijau Satu bagian yang Seakan-akan keadaannya Semuanya baik Semuanya sudah terjamin Tetapi ini adalah lembah kekelaman Satu bagian kontras Yang menunjukkan keadaan yang sulit Tetapi Daud catat itu Bukan hanya Keadaan yang sulit Sesungguhnya Di dalam bahasa Ibrani Lembah kekelaman Ini lebih tepat Diterjemahkan sebagai Lembah bayang-bayang maut Bukankah Maut menjadi hal Yang ditakuti Oleh manusia Bukan Tetapi di dalam bagian ini Justru Daud berkata Aku tidak takut bahaya Nah Bapak Ibu Soskian Saya kira diperlukan Satu spiritualitas Yang betul-betul Mengenal Tuhan Sehingga Ketika Di detik-detik Lembah maut Mereka bukan Punya satu rasa Takut yang bergejolak Dalam hatinya Tetapi mereka punya rasa Tenang Damai sejahtera Sama seperti yang Daud katakan Aku tidak takut bahaya Diperlukan Satu spiritualitas Yang sungguh-sungguh Mengenal Tuhan Nah sekarang pertanyaannya adalah Pengenalan Seperti apa? Pengenalan Seperti apa Yang kita perlu miliki Di dalam bagian ini Dilanjutkan dengan Buah-buah Kalimat singkat Yang sesungguhnya Mau saya ajak setiap kita Untuk setiap kita Pahami Dan kita jadikan ini Sebagai pegangan setiap kita Ketika kita Menghadapi kondisi yang susah Ketika setiap kita Menghadapi Sakit-penyakit Yang perlu kita hadapi Ketika satu hari nanti Kita menghadapi Lembah bayang-bayang maut Mari kita mau belajar Sama seperti Daud yang berkata Aku tidak takut bahaya Aku tidak takut bahaya Kenapa? Karena yang pertama Disitu dikatakan Sebab engkau Besertaku Bapak Ibu Soh sekalian Apa yang dicatat Daud Di dalam Sebab engkau Besertaku ini Menggambarkan Satu pemahaman Daud Pemahaman Daud Akan apa? Akan pimpinan Allah Yang begitu nyata Di dalam hidupnya Kurang lebih Masmur 23 ini Ada yang menafsirkan Bahwa Ditulis oleh Daud Ketika dia sedang menjadi Seorang raja Di masa tuanya Kenapa demikian? Karena seakan-akan begini Masmur 23 ini Memberikan kepada kita Satu gambaran Bahwa Sepertinya Daud seperti sedang Merefleksikan Kehidupannya Yang lalu Bagaimana Daud Merefleksikan Ketika dia masih muda Dia menjadi seorang gembala Disitu dia menjadi Seorang gembala Yang betul-betul Menjaga setiap Domba-dombanya Ketika ada Serigala Atau beruang Yang datang Menekati doma-dombanya Tentu Sang gembala akan Menghajar Lawan-lawannya itu Supaya Dombanya aman Tetapi bukan hanya itu Sang Gembala tahu Ketika Domba-dombanya Haus Domba-dombanya ini Perlu Dibawa Ke Air yang tenang Karena doma Gak bisa minum Dari air yang Begitu Deras Begitu ya Jadi apa yang Sang gembala itu Lakukan Sang gembala itu Akan mengambil Batu-batu Lalu di Pinggiran sungai itu Dia akan letakkan Batu-batu itu Sehingga Air yang deras Ketika melewati Batu-batu itu Menjadi lebih Sedikit lebih tenang Supaya Sang doma-domba itu Bisa minum Lalu ketika Sang doma-domba itu Lapar Tentu Sang gembala Membawa doma-domba itu Ke padang Yang berumput hijau Tetapi jangan lupa Di padang berumput hijau Juga ada Hewan-hewan buas Yang mengintai Domba-domba Tetapi Sang gembala Siap Sang gembala Ready Untuk menolong Domba-dombanya Dan saya membayangkan Ketika Daud Sedang merefleksikan ini Mungkin ada Satu kalimat Daud Yang berkata gini Apalagi Tuhan Menggembalakan kita Kalau Manusia aja Berjuang Begitu keras Untuk melindungi Kawanan doma Yang dia miliki Apalagi Tuhan Sang pemilik Kehidupan kita Sang gembala Agung kita Di dalam dia Memimpin Hidup kita Apalagi Tuhan Itu sebabnya Disini dikatakan Sebab Engkau Besertaku Satu gambaran Bahwa Allah Tidak pernah Meninggalkan kita Satu gambaran Bahwa Allah Tidak pernah Membiarkan Matanya terpaling Dari melihat kita Satu gambaran Yang sempurna Tentang Pemeliharaan Allah Cuma terkadang Mari kita Akui bersama Lembah Kekelaman itu Membuat kita Terkadang Meragukan Keberadaan Tuhan Di dalam hidup kita Bukan Saya kira Itu juga Yang dialami Oleh Daud Kita dapat Melihat Di dalam Satu Samuel Perjuangan Daud Untuk Percaya Pada Tuhan Ketika dikejar Oleh Saul Disitu dikatakan Yonatan Datang Untuk Menguatkan Kepercayaan Daud Kepada Tuhan Allahnya Ketika Daud Terhimpit Bahkan Di dalam 1 Samuel 30 ayat 6 Disitu dikatakan Daud Sangat terjepit Karena Orang-orangnya Meninggalkan Dia Tetapi Di dalam Ayat yang 6 B Disitu dikatakan Tetapi Daud Menguatkan Kepercayaannya Kepada Tuhan Allahnya Bapak Ibu Saud Kalian Saya tidak tahu Apa yang sekarang Sedang dihadapi Oleh Bapak Ibu Saud Kalian Tetapi Satu hal Yang saya Mau Ajak Setiap Kita Lakukan Mari kita Jujur Dengan Diri Kita Sama Seperti Daud Terkadang Mempercayai Tuhan Yang Berserta Dengan kita Terkadang Sulit Betul Ketika ada Tekanan Yang datang Bukan Tetapi Telah Daud Berkat Memperlihatkan Kepada Kita Bahwa Daud Berjuang Untuk Memperkuat Kepercayaannya Kepada Tuhan Allahnya Itulah Sebabnya Ada satu Kalimat Dalam bagian Ini Berkata Aku Aku Tidak Takut Bahaya Sebab Engkau Besertaku Mari kita Kuatkan Iman Kita Yang Mulai Goyah Mari kita Kembali Mempercayai Tuhan Di dalam Setiap Kondisi Yang Susah Mari kita Jujur Dan Berkata Tuhan Tuhan Kondisi Ini Berat Tapi Saya Mau Tetap Percaya Pada Tuhan Itu Adalah Spiritualitas Orang Kristen Yang Seharusnya Kita Miliki Bapak Ibu So Sekalian Itu Yang Pertama Karena Tuhan Menyertai Kita Yang Kedua Disitu Dikatakan Gadamu Dan Tongkatmu Itulah Yang Menghibur Aku Kenapa Sesungguhnya Ada kata Menghibur Di dalam Satu Konteks Gadak Dan Tongkat Maksudnya Gimana Mari kita Pahami Begini Gadak Dan Tongkat Itu Adalah Gambaran Mengenai Kekuasaan Seorang Raja Itu Memiliki Gadak Dan Tongkat Sebagai Ciri Pemerintahannya Tetapi Kenapa Harus Dikatakan Itulah Yang Menghibur Aku Masih Berada Di dalam Konteks Kalimat Lembah Bayang-bayang Maut Seakan-akan Demikian Nah Bapak Ibu Soskanya Mari kita Pahami Bahwa Daud Pun Menyadari Bahwa Penghiburan Yang terutama Adalah Ketika Mengingat Bahwa Allah Adalah Satu-satunya Pribadi Yang Berdaulat Pribadi Yang Berkuasa Pribadi Yang Memimpin Dunia Ini Dan Jalan Alam Semesta Itulah Sebabnya Disitu Daud Seakan-akan Menggambarkan Gambaran Allah Sebagai Raja Dengan Kalimat Gadamu Dan Tongkatmu Tetapi Itulah Yang Sungguh-sungguh Menghibur Daud Ketika Daud Sulit Untuk Memahami Keadaannya Ketika Daud Kesulitan Untuk Memahami Realita Penderitaan Yang Ada Dalam Hidupnya Yang Menghibur Daud Adalah Tuhan Rajaku Tidak Akan Pernah Berbuat Salah Tuhan Yang Berdaulat Mengatur Dunia Ini Tidak Akan Berbuat Salah Itulah Yang Dimaksudkan Daud Dengan Kalimat Gadamu Dan Tongkatmu Itulah Yang Menghibur Aku Sekalipun Daud Tidak Mengerti Kenapa Ini Terjadi Di Dalam Hidup Sekalipun Daud Mungkin Kesulitan Dengan Realita Yang Ada Di Dalam Hidup Tetapi Daud Menghibur Dirinya Dengan Mengatakan Bahwa Jiwaku Tenang Karena Ada Allah Yang Mengatur Allah Sebagai Raja Allah Sebagai Pemimpin Alam Semesta Yang Mengatur Semuanya Berjalan Di Dalam Rencananya Yang Indah Tetapi Memang Bapak Ibu Sos Kalian Untuk Menjadi Seperti Daud Ini Memerlukan Usaha Dan Anugerah Tuhan Tetapi Bukan Berarti Tidak Bisa Bapak Ibu Sos Kalian Saya Pun Sedang Berjuang Bergumul Menyadari Makna Kalimat Engkau Besertaku Dan Menyadari Bahwa Gadamu Dan Tokatmu Itulah Yang Menghibur Aku Mari Kita Berjuang Bersama Sama Seperti Daud Mari Kita Garis Bawahi Bahwa Kita Tidak Mungkin Bisa Melakukan Ini Dengan Kekuatan Kita Kita Memerlukan Tuhan Kita Memerlukan Anugerahnya Di dalam Kehidupan Kita Itulah Sebabnya Bapak Ibu Sos Kalian Mari Kita Jadikan Ayat Ini Sebagai Doa Dan Tekad Dan Pegangan Kita Mari Kita Berkata Pada Tuhan Bahwa Sekalipun Aku Berjalan Dalam Lembah Kekelaman Aku Tidak Takut Bahaya Sebab Engkau Besertaku Gadamu Dan Tongkatmu Itulah Yang Menghibur Aku Tuhan Yesus Memberkati Setiap Kita Amin Mari Kita Berdoa Bapak Bapak Kami Ilham Kerajaan Surga Kami Sungguh Mucap Syukur Ya Tuhan Pada hari ini Tuhan Kembali Memberikan Kepada Kami Satu Kesempatan Untuk Kami Bisa Membaca Merenungkan Dikuatkan Dan Dibekali Melalui Kebenaran Firman Tuhan Sekalipun Ada Kesulitan Yang Kami Hadapi Ya Tuhan Izinkan Kami Berkata Aku Tidak Takut Aku Tidak Takut Karena Tuhan Beserta Kami Karena Tuhan Yang Memegang Kendali Atas Dunia Ini Kami Tidak Takut Tolong Tolong Setiap Tuhan Tuhan Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Terus Menyerahkan Kehidupan Kami Pada Waktu Ini Hamba Juga Berdoa Menyerahkan Untuk Setiap Oma Opak KUI Di Dalam Masa Tuhan Mereka Kiranya Tuhan Engkau Memberikan Kekuatan Memberikan Kesehatan Memberkati Mereka Dengan Sukacita Dan Namai Sejahtera Dari Tuhan Hamba Juga Berdoa Ya Tuhan Menyerahkan Untuk GKI Kanan Kedalam Tuhan Tuhan Memberkati Gerijamu Tuhan Memberkati Majelis Jemaat Tuhan Memberkati Hamba Tuhan Yang Melayani Tuhan Memberkati Jemaat Yang Ada Boleh Bertumbuh Di Dalam Tuhan Hamba Berdoa Juga Ya Tuhan Menyerahkan Untuk Bangsa Dan Negara Kami Indonesia Berkati Ya Tuhan Supaya Indonesia Terus Menerus Lebih Baik Lebih Baik Bersama Dengan Tuhan Kami Terus Menyerahkan Kondisi Pandemi Yang Belum Berakhir Kami Memohon Anuglah Dan Juga Belas Kasian Dari Tuhan Tuhan Yang Memberkati Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Menaikan Doa Syafat Kami Amen Tuhan Yesus Memberkati Setiap Kita Sebagai Penutup Mari kita Bersama Sama Doa Bapak Kami Tuhan De Wim Tuhan 我们在天上的父 愿忍度尊你的名为神 愿你的国降临 愿你的知义 信在地上 如同行在天上 我们热用的印度 敬的吸给我们 勉我们的债 如同我们灭了人的债 不叫我们意见试探 救我们脱离凶恶 因为国度 cian bing yung yau cian sisi你的 至到永远 Amen terima kasih saudara saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus sampai jumpa lagi bye bye 再见 selamat menikmati